Bismillahirrahmanirrahim Sekian ya pendapat mayoritas para ulama ada zakatnya Sebagaimana pendapat syafi'iyah di dalam buku ini Pendapat yang lain pendapat Dohiriya Ibnu Hazem Sheikh Lalbani, Sheikh Mugbil bilang tidak ada zakatnya Tidak ada zakat perdagangan itu tidak ada Tapi sekian pendapat kami sebutkan hadisnya Pendapat yang paling kuat adalah ada zakat-zakatnya Perdagangan itu ada zakatnya Sekarang Atum harus paham dulu Zakat perdagangan itu, Ikhwan Pertama, Anda harus lihat nisopnya Dia harus mencapai nisopnya Nisopnya apa kemarin? Nisopnya apa kemarin? Berapa nisopnya kemarin? Disamakan dengan nisop? Mas Disamakan apa dengan nisop? Mas Zakat perdagangan itu Disamakan dengan nisopnya mas Berapa? 85 jam Nanti tinggal Cara mainnya Dikruskan Nanti dikruskan mainnya 85 gram Itu kalau Apa namanya berapa tadi? 24 karat itu Per 1 gramnya Harganya 1 juta Paham ya? Maka 1 juta Dikali 85 Berapa duitnya? 85 juta Berarti ukuran Ukuran Zakat perdagangan Itu berarti 85 juta Kalau 1 gramnya Dari emas 24 karat itu Harganya 1 juta Paham? Paham gak ini? Wih Sudah jelas? Sudah paham ini? Fahami dengan bagus Fokus Jangan gak fokus Nanti gak faham Jangan kayak pelajaran Nahu aja 1 bab aja 10 tahun Mana? 1 bab aja 2 minggu 3 minggu Ya apa itu pelajarannya? Itu kurang fokus kita Fokus Jangan fokus main HP doang Ya fokus Sudah Jelas ini? Tep Mana temen antem itu? Kakak antem mana? Waalaikum Sama lagi itu kan? Sudah Fokus ya? Sudah Kalau udah faham itu Gimana cara Ngeluarkan zakat perdagangan? Fahami dulu Anda harus hitung Apa namanya? Barang yang Yang sudah ada Modal Istilahnya modal Modal itu Barang yang sudah ada Itu dilihat Berapa duitnya? Jelas? Berapa duitnya? Jadi modal Anda harus hitung Dengan barang yang sudah ada Untuk menghitung Barang yang sudah ada Itu kan pakai krus Pakai krus ya Pakai uang Bukan pakai barang Ngapain untuk menghitung barang? Pakai duitnya Ini semua harganya berapa? Penghitungan Penghitungan Harga Itu bukan harga kulaan Paham? Tapi harga Waktu dikeluarkan zakatnya Dan ini adalah Masalah prioritas para ulama Paham ya? Jangan Anda lihat Waduh kulaanku dulu Ini harganya 100 ribu Jangan lihat ketika kulaan Nggak perlu itu Yang dilihat adalah Waktu Anda keluarkan zakatnya Maka dihitung Ternyata rugi Tinggal 50 ribu Per bijinya Itu dihitung Dua Uang yang tersisa Simpanan Dari keuntungan Itu berapa? Jadi contoh Ini 50 juta Barang yang ada Hitung 50 juta Udah Kemudian Keuntungan yang masih ada Keuntungan yang masih ada Keuntungan yang masih ada Ini 20 juta Ini 20 juta Berarti berapa? 50 sama 20 Anda berarti kan Utang di orang lain Utang di orang lain Utang di orang lain Terbagi dua Ada utang Yang tidak ada harapan kembali Ada utang Yang itu Harapannya kembali Kembali Kembalinya Kembalinya Di saat Di saat Di saat Waktu nisop Di saat Waktu Hitungan Hitungannya kan Hal-hali Jadi segini sekarang Anda bilang Romauton nih Romauton Pengeluaran zakat Zakat Ana Ana itu Semuanya Modal Berapa 50 juta Ini Romauton ini Ana harus keluarkan Kedua Kedua Apa namanya Keuntungan yang tersisa 20 juta Berarti apa tadi? 70 juta kan? Kemudian Hutang di orang lain Hutang di orang lain ini Kita Perkirakan Kira-kira orang ini Bisa bayar apa enggak Di Kuku 10 juta Di Wahyu 20 juta Di Ahmad 30 juta Kayaknya Ahmad gak senyawur Kayaknya ini Kelihatannya Gagal Total ini Mau usaha Kayaknya susah Itu bayar Wih Gak dianggap dulu Wahyu juga Gak dianggap Tinggal sama ini Kuku Kuku ini Kuku ini Uang akan kembali Uang akan kembali Ke kita Uang akan kembali Ke kita Kapan akan Kembalinya ini Ini ada dua versi Di antara para ulama Kalau melebih Ramadhan Itu gak dianggap Kembalinya Melebih Ramadhan Itu gak dianggap Karena udah Bukan di tangan kita Dan itu di orang lain Ada mengatakan Tetap dianggap Tetap dianggap Karena apapun Dia adalah uang Uang kita Cuma dipakai oleh orang lain Sementara Dan yang kedua Saya lebih condong Ternyata 10 juta Berarti berapa sekarang 80 80 juta Kemudian ini Harus anda Berartikan Kita punya hutang Berapa Dari Perusahaan ini kan Ada hutang Nol gak ada hutang Maka berarti 80 juta Nah 80 juta ini Tadi berapa tadi Misopnya 8 juta 85 juta Berarti kurang kan Berarti gak ada zakatnya Paham Gak ada zakatnya Ternyata Kebetulan 100 juta Misal contoh Maka 100 juta Ada zakatnya kan Berapa zakatnya 2,5% 2,5% Pahami lagi Yang namanya Uang 100 juta Itu gak stabil Tidak stabil Artinya Sampai 5 bulan Sebelum Ramadan Itu ternyata 85 juta Ternyata Itu turun Gak nyampe Karena gak mungkin Uang itu stabil 85 juta Gak stabil Gak stabil kan Ada turunnya Ada ruginya Ada rugi-ruginya Nah ketika rugi ini 2 keadaan Jikalau anda yakin Bahwasannya anda itu rugi Gak sampai 85 juta Berarti berapa 50 juta Maka berarti Anda menghitungnya Ketika naik lagi Ketika naik apa? Naik Ketika anda tahu Anda hitung ketika naik lagi Jangan hitung ketika di awal Ketika di awal Jangan dihitung Ada yang mengatakan lagi Naik turun Itu gak Gak Apa namanya Tidak fungsi Yang penting Yang penting Dihitung ketika Apa? Masa Masa apa? Masa haulnya Ketika tiba haulnya Itu adalah Hitungan Hitungan patent Ketika Haul Mutar 1 tahun Itu Itulah ketika Dia mencapai Nisop Maka baru keluar Apa? Zakatnya Tapi saya lebih condong Yang namanya Hal Hal Nisop itu harus berputar Sampai 1 tahun Ya Berputar sampai 1 1 tahun Maka seorang pedagang Memang harus teliti Teliti di dalam Menghitung barangnya dia Apakah Saat ini Sudah mencapai Nisop Maka harus dihitung Jangan kita punya pedagang Gak dihitung Sebab anda akan keluarkan zakatnya Cara menghitungnya kapan Mulai anda menghitung Zakat anda itu kapan Paham ya? Kalau gak dihitung Gak bisa Harus dihitung Maka contoh Agustus Atau bulan Saaban Bulan Saaban Anda naik 85 juta uang Saya semuanya Maka berarti apa? Anda harus kembalikan Anda harus hitung lagi Hitung lagi Paling gak harus Merasakan Merasa Ternyata Alhamdulillah Stabil Sampai Saaban lagi Maka disitu Anda harus keluarkan zakat Zakatnya Ternyata setelah Saaban Naik 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 Belhijah Atau Muharram Ambrose Menjadi 20 juta Maka jangan hitung Ketika Saban lagi Maka apa? Ketika Muharram Setelah Muharram Naik lagi Maka naiknya itu Hitungan yang Yang pertama Maka kalau Pedagang gak dihitung Dia tidak akan tahu Dia tidak akan tahu cara Naik turunnya Perdagangan dia Yang itu penentuan Daripada Zakat yang harus Anda keluar Keluarkan Betul gak ya Kwan? Jelas ini Maksudnya Itu Gambaran singkat Tentang apa Zakat Perdagangan Wailah Pembahasan ini Kwan Ini karena dasar kan Jadi Itu aja yang dijelasin Zakat seputar Barang-barang Yang disiapkan Untuk Perdagangan Watu Kauwam Dikeruskan Diuangkan Jadi Zakat tijara Itu bukan Barang Beda dengan Beda dengan Kambing Beda dengan Apa? Dengan sapi Beda dengan Apa? Beda dengan Unta Itu Barangnya Paham Barangnya Ya Sekambing Kambing Sapi Sapi Unta Bisa Kambing Bisa Unta Itu Kalau Kalau Mau Tapi Kalau Tijara Gak Bisa Dia harus Keruskannya Uang Makanya Watu Kauwam Dikeruskan Watu Kauwam Dikeruskan Tau Bagaimana Kruus Ayu Tau Artinya Kruus Bukan Kruus 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 Itu Kamu Harganya Berapa Kalau Dijual 10 Juta Nah 10 Juta Itu Kruus Namanya Barang Dikeruskan Diuangkan Barang Diuangkan Pembet Ibrahim Bagaimana Ibrahim Bagaimana Bagaimana Ibrahim Mada Barang Yang Diuangkan Barang Yang Diuangkan Namanya Watu Kauwam Ditakwim 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 Watu Kauwam Dan Dikeruskan Uru Dijara Barang Barang Yang Siap Diperdagangkan Dan Ingat Untuk Menghitung Nisab Juga Adalah Barang Itu Barang Tijara Barang Itu Disiap Untuk Didagangkan Jangan Bukan Untuk Pajangan Didagangkan Watu Kauwam Uru Tijara Indah Akhir Al-Hawli Ketika Akhir Tahun Ketika Akhir Tahun Setelah Dia Berputar Bimasturiyat Bi Dengan Modal Yang Dia Beli Bimasturiyat Bi Dengan Modal Yang Dia Yang Dia Beli Bima Dengan Apa-apa Usturiyat Bi Yang Dia Itu Dibeli Dengan Dengannya Di Akhir Tahun Dengan Usturiyat Bi Ini Ini Tahun Ini Akhir Tahun Ketika Dijual Ketika Dibeli Berapa Harganya Itu Mana Bimasturiyat Bi Bimasturiyat Bi Adalah Penentuan Harga Itu Bimasturiyat Bi Di Akhir Tahun Itu Ketika Barang Itu Kita Beli Berapa Harganya Bukan Ketika Kulaan Paham Bukan Ketika Kulaan Tapi Bimasturiyat Bi Ismana Dengan Barang Ketika Ini Kita Beli Berapa Harganya Itulah Mana Tukawam Pengkuskannya Dikuskannya Diuangkannya Dengan Saat Akhir Tahun Itu Kita Beli Bukan Ketika Kulaan Di Awal Dan Dikeluarkan Zakatnya Rubu'ul Usyur 2,5% 2,5% Jelas InsyaAllah Paham Ya Kuan Satu Bapak Aja dulu InsyaAllah Mudah-mudahan Dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanakallah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh